kita tidak bisa menageh utang kita semudah kita menghutangkan barang kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel saya fazagrosir ecer lama sekali tidak video karena ya kesibukan jadi mohon maaf maaf sekali dan mohon maaf maaf di video kali ini ada pertanyaan di kolom komentar saya awal pertama kali saya membuka kolom komentar yaitu mas kegagalannya apa aja mungkin dari video saya sebelumnya mungkin masnya ini penasaran ya apa sih kegagalan saya dulu ketika membuka toko sembako disini untuk menjalankan usaha toko sembako ini mungkin teman-teman penasaran sampai saya sebesar ini mungkin ya sebesar ini tapi sejauh perjalanan saya di toko sembako mungkin teman-teman tahunya dari mungkin teman-teman tahunya sekarang aja dulunya mungkin perjalanan saya karena dari nol saya itu tidak tidak terdokumentasi di foto atau video pokoknya dari 2016 itu tidak terdokumentasi di video karena apa karena kita belum mempunyai alat apa sih kegagalannya toko sembako saya dulu dari pengalaman pribadi saya yang menyebabkan kegagalan saya dalam perjalan mungkin hoki hoki karena belum dipercaya sama yang maha kuasa untuk memegang amanah yaitu membuat toko sembako tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan terima kasih yang sudah subscribe dan simak videonya segidat dalam beberapa kali ulasan video-video saya sebelumnya mungkin pengalaman-pengalaman pribadi saya dari toko sembako mungkin menyempatkan Anda untuk mengenal usaha toko sembako ini jadi peluang usaha toko sembako ini di desa, di kota dan peluang toko sembako ini tidak kenal zaman tidak kenal zaman contohnya ketika di tren yang sekarang adalah tren online tren online mungkin di dari sebelumnya yaitu apoki jenengi covid-19 jadi dari sini kita dapat belajar faktanya pengusaha toko sembako yang ada di lingkup perdesaan atau di perkotaan itu tidak ada pengaruhnya jadi tetap jalan walaupun mungkin ada kelambatan mungkin ada keterlambatan dari penjualan dan keterlambatan penurunan omset dan sebagainya faktanya mereka bisa bertahan di zaman-zaman di era-era seperti ini dan seperti itu karena yang dijual di de toko sembako itu adalah kebutuhan pokok masyarakat luas contohnya beras, minyak goreng terus tuku sembako itu ya beras, minyak goreng dan sebagainya jadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan kehidupan di setiap harinya disitu terpenuhi walaupun masa-masa sulit tapi kan tetap ada orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti itu tapi tidak sedikit, tak jendengkan tidak sedikit itu karena rata-rata orang mengalami orang yang berjualan di toko sembako itu mengalami kegagalan kegagalan itu karena mungkin kita masih belajar kita belajar dari nol sampai titik ini, kita itu masih belajar jadi toko sembako itu walaupun kelihatannya biur kayak ini tapi belum tentu kantong kita itu terisi contohnya lebih baik tak simpan di barang jadi saya itu lebih mengutamakan penyimpanan uang itu di barang dan kegagalan kegagalan itu mungkin dari saya dulu itu tidak patah memperhatikan kedisiplinan kedisiplinan dalam hal apapun contohnya ketika saya jualan seperti ini terus sering membanting harga dan sebagainya jadi kegagalan-kegagalan yang seperti itu mungkin saya pernah alami dulu di tahun 2011 saya gagal, 2013 saya gagal lagi terus di 2015 Alhamdulillah sampai sekarang dan sedikit demi sedikit saya bisa menaikkan barang barang itu menaikkan barang tegasnya saya itu bisa menambah barang menambah hitam barang di perhari mungkin perhari atau perminggu berapa hitam dan sebagainya untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat di sekitar kita dan itu faktanya itulah yang membangun kita yang membangun toko sembako itu bisa jalan kegagalannya apa saja sih yang pertama yaitu yaitu tadi banting harga banting harga itu bisa kita itu buat promo mungkin buat promo dan sebagainya promo seperti ini nah promo seperti ini kita buat promo itu rugi kalau di gagas ya rugi sih karena kadang-kadang kita jual pok atau kita jualnya gak ngambil untung dari promo itu sendiri atau mungkin ya seperti itulah promo mungkin teman-teman toko sembako juga mempunyai siasat mempunyai siasat tersendiri untuk menjalankan promo di tempat Anda masing-masing contohnya kalau saya promo seperti ini promo minyak goreng, promo susu, terus sabun dan sebagainya mungkin seperti itu tapi untuk pengalaman dari awal dulu mungkin saya tidak mempunyai pengalaman yang cukup jadi ya kalau banting harga ya banting jadi itulah yang walaupun sedikit kita mungkin dari angka pembelian 2000 kita jual 1500 atau 1800 itu sudah di item yang banyak itu berbahaya sekali karena itu bisa menghambat perkembangan toko kita atau bisa jadi rugi seperti itu hati-hati hati-hati yang kedua terlalu los menghutangkan jadi dari awal dulu saya itu di toko sembako saya yang paling fatal kerugian saya yaitu biar lakunya hari ini lebih banyak mungkin ya biar lakunya lebih banyak kita hutangkan saja ini bahaya bahaya kita tidak bisa menageh utang kita semudah kita menghutangkan barang kita saya ulangi menageh barang yang kita hutangkan menageh uang yang kita hutangkan itu tidak semudah untuk mengasih barang yang kita kasihkan jadi hati hati-hati di sini nanti kalau sudah berpengalaman di hutang ini karena tidak melayani bond maaf tidak melayani bond ini sistem sistem yang sekarang dari 2017 ini saya sudah menerapkan sistem 2016-2017 ya menerapkan sistem tidak melayani bond karena apa? karena hampir kalah lagi dan saya harus dan saya harus membuat peraturan baru saya tidak melayani bond tapi ya masih masih melayani bond tidak melayani bond itu masak lektonggoku dan sebagainya orang tak ladeni yuk panggah tak layani ya enggak semuanya ada satu dua yang masih kita layani tapi orangnya yang itu-itu aja orangnya yang itu-itu aja soalnya kalau mbak berah kebanyakan yang kita layani kita enggak tahu orangnya ya siapa-siapa itu repot nantinya gitu contohnya nah disini catatan hutang orang ini full semuanya buku ini penuh semuanya dan ini rata-rata ya belum dibayar rata-rata ini yang mematakan toko saya dulu berhenti seperti itu teman-teman jadi kita dudukkan saja oke tidak melayani bond jadi siasat baru yaitu tidak melayani bond di toko saya kalau teman-teman masih melayani bond monggo silahkan itu sesuai keikhlasan teman-teman semuanya teman-teman toko sembako di angka selanjutnya yaitu rayuan sales hati-hati dengan rayuan sales umpama ya umpama seumpama ada sales baru baru masuk dari saya dari unilever dari wing dan sebagainya mungkin rayuan sales ini biasanya nih pengambilan 10 dus ada potongannya segini tapi kalau kita enggak mampu menjual menjualnya kita enggak mampu ya kita yang gelebutan seumpama nih ada pengambilan barang pengambilan barang 5 dus ada potongan 2 ribu atau 10 dus pengambilan 10 dus ada potongan harga 4 ribu tapi kita ambil yang 10 dus seumpama kita delalah pas kita punya uang delalah pas kita punya uang ujung-ujungnya apa kita enggak mampu untuk menjualnya itu ini bahaya karena apa dari segi barang yang segitu banyaknya seumpama kemampuan kita cuma jual 1 dus terus masih 9 dus 9 dus sampai nunggu barang itu expired dan akhirnya kita mau retur dipersulit nah ini ini yang repot dari pengambilan barang dari sales rayuan sales ini membahayakan membahayakan untuk pedagang-pedagang kalau jadi saran saya saran saya pengambilan barang itu ya sesuai kemampuan jual kita mampunya jual 5 ya kita ambil 5 kita mampunya jual 10 ya ambil 10 sesuai takaran kita kayak biasanya yang penting barang lengkap yang selanjutnya yaitu hati-hati dengan barang yang sudah kadaluarsa jadi ini juga ini juga bisa jadi usaha kita berhenti karena kita gak tahu dengan kadaluarsa barang satu contoh seperti ini saya nah ini banyak sekali barang yang saya dokokkan disini ini barang ini barang kadaluarsa barang expired yang belum diambil belum diretur karena terlalu banyak jadi dari kemarin kadang-kadang mau diretur kita siap kita sudah siapkan terus tidak diterima terus kadang-kadang mau kita retur ternyata ini belum harinya nah pas kita pas kita ingat pas kita gak ingat yaudah diretur seperti itu jadi barang kadaluarsa ini sebenarnya kalau jualan saya ini kalau di toko sembako itu barang-barang yang bisa semua hampir 99% barang yang kadaluarsa itu bisa diretur cuma kadang-kadang kadang kita lupa kadang ya seperti itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih tetap semangat tetap jualan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu